Halo guys, Godzilla Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen ngebahas ya beberapa hal penting yang salah satunya mungkin kalian penasaran banget Yaitu seputar nasib kalian yang main di early access sekarang ini ya Ketika nanti full release tuh udah ada ya bulan Mei Dan ya mungkin ini juga bisa jadi patokan ke kalian Apakah kalian harus tunggu aja nanti bulan Mei atau justru harus main sekarang ini guys Dan ya gue juga mau ngasih sedikit analisa gue ya apa yang terjadi kira-kira ketimpangan kayak gimana yang akan terjadi Kalau misalkan ternyata gak sesuai sama harapan kalian Dan seperti biasa sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke, jadi yang paling pertama yang pengen gue kasih tau ke kalian adalah seputar early access dan full release Yang mungkin banyak banget dari kalian yang bingung gitu ya seputar ini Dan ya beberapa orang juga pasti ada yang mencoba buat mengontak customer services soal level yang termasuk gue gitu Buat memastikan apa yang terjadi di full release nanti gitu ya Buat orang-orang yang udah main di early access kayak gue gini guys Dan ya cuma email gue belum dibalas entah kenapa Dan ya mungkin disini ada yang sudah mewakilkan kita semua ya Ada yang emailnya dibalas dan di share ke orang lain guys Akan tampilin disini guys Nah jadi balasan dari customer services tuh kayak gini ya Yang pertama ya dia bilang terima kasih untuk udah mengontak soal leveling customer support ya Dan ya ini adalah seputar early access game server Dan ya yang paling pertama yang kita harus tau adalah ketika nanti grand launch alias full release secara global guys Ini guys kalian bisa lihat ya We'll only have one server guys Berarti cuma hanya ada satu server Yang secara langsung ngasih tau kalau yang server Canada atau server Thailand akan bersatu bersama server global guys Ketika full release nanti Ya disini juga terusannya hunters from origin bisa interact sama each other guys Jadi bisa berinteraksi sama satu dan lainnya gitu ya Jadi buat kalian yang dari Kanada buat nanti yang baru main di global Mungkin dari Afrika Selatan gitu ya Atau dari Timur Tengah atau dari Jepang misalkan gitu ya Kalian tuh bisa berinteraksi guys Karena hanya satu server Mungkin disini interaksi yang dimaksudnya itu misalkan kayak ad friend Atau misalkan someday nanti ada konten co-op Atau ada konten pvp Entahlah ya itu masih dugaan gue aja Cuman ya at least konten co-op mungkin ya Karena disini ada interaksi Atau paling enggak yang udah kita lihat sekarang ya itu adalah event-event ya Event-event yang ada sistem ranking grupnya gitu lah Ya jadi intinya kalian tuh bisa berinteraksi sama semua orang Karena servernya hanya satu guys Ya dan ini juga diterusin lagi ya Which means there is no need for your game account to be transferred to different server Jadi kita yang main di server Kanada atau di server Thailand Nggak butuh ada semacam sistem transfer Transfer account untuk versi global dan lain sebagainya Jadi intinya kita nggak perlu ngapa-ngapain Semua servernya hanya akan jadi satu guys Dan yang terakhir disini ya please note progress yang kita udah lakukan ya di early access Tidak akan di reset Will not be reset guys Jadi apa yang udah kita progress disini Apa yang udah kita top upin Apa yang udah kita lalui event-eventnya Termasuk karakter-karakternya Termasuk tiket-tiketnya Termasuk apa yang udah kita punya ya Segala macam progressnya Tidak akan di reset Ya dan ini dia mensugas kita buat selalu ngecek Forum ya termasuk discord ya Mungkin maksudnya gitu ya Biar kita bisa nggak update sama announcement Untuk global release of the game guys Oke jadi dari surat cinta tersebut ya Kita sudah bisa mengambil kesimpulan Kalau secara langsung dia ngasih tau Semuanya bakal jadi satu server Dan kalian tuh nggak perlu ragu ya Buat top up atau buat main di early access guys Dan ya mungkin disini bakal banyak yang bilang Kalau gitu rugi dong buat orang-orang yang nggak ikut early access gitu ya Mungkin banyak banget orang yang bakal ngeluh gitu Dan ya mungkin gue juga coba akan menerka-nerka ya Apa yang akan gamenya lakukan ketika full release ya Buat menyetarakan progressnya Orang yang main di early access sama yang nggak guys Oke jadi disini ada beberapa kendala guys Yang gue khawatirkan ya Kalau misalkan gue menjadi sudut pandang orang yang nggak main early access Dan tentu aja sebenernya kabar ini udah jadi kabar baik banget Buat kalian yang udah main di early access Yang dari hari pertama kalian punya jong-in Kalian udah mendapatkan banyak SSR Udah nge-progress Udah sampe lawan igris dan lain sebagainya Pokoknya ini bakal jadi kabar baik banget Karena kita udah nggak perlu repot-repot lagi guys ya Kita udah nggak perlu bikin akun baru Karena akun ini bisa diterusin sampai ke full release Nah permasalahannya adalah ketika kalau gue Memposisikan diri gue sebagai orang yang Nggak bisa main di early access Mungkin banyak banget dari kalian yang mungkin masih Dipikirkan itu menunggu full release aja Nah kalau misalkan dari sudut pandang orang yang nungguin full release ya Pasti banyak orang yang akan bilang ini nggak adil guys Dan sisi nggak adilnya menurut gue banyak banget Yang pertama ya itu adalah Orang yang main di early access Bakal nge-progress jauh banget guys Satu bulan lebih hampir dua bulan Perbedaan progresnya Banyak orang yang sekarang udah sampe level 40 Udah sampe ngelawan igris ke atas gitu Udah level 40 ke atas gitu Ya wabung sebenernya kalau dipikir-pikir lagi ya Game ini kan nggak ada kompetitif-kompetitifnya Sebenernya selain dari event point itu Yang sebenernya kalian nggak usah lakukan juga nggak rugi ya Di sini nggak ada konten PvP Nggak ada konten Belum ada konten co-op yang membutuhkan power ya Jadi kalau misalkan kalian ketemu player yang main di full release tuh Pasti keliatan noob banget gitu ya Belum ada kayak gitu Ini semua masih single player semua guys Eventnya belum ada Ya event atau fiturnya lah ya Belum ada sistem co-op atau sistem PvP guys Cuman ya secara langsung guys Ketika orang yang main hanya baru di full release ya Intinya adalah ketinggalan progress 1 bulan lebih Dimana mungkin kedepannya bakal ada konten co-op Yang dia akan ngerasa ketinggalan gitu Gue nggak tau bakal ada PvP atau nggak Cuman ada konten co-op pun dia bakal ngerasa ketinggalan gitu Yang pertama itu guys Progressnya yang lama banget ketinggalannya Yang kedua itu adalah bannernya guys Udah jelas ya Di sini udah jelas ada banner limited Yang hanya sampai 23 hari lagi Si Jong ini nih guys Si Jong ini nih guys ya 23 hari lagi Ini gue liatin recordnya tuh sekarang tanggal 26 Jadi taruh lah ini 1 bulan lagi gitu ya Ini tuh baru selesai di tanggal 26 April guys Dan ya roman-romannya kan ini rilis Mei Dan yang di sini gue rada bingung guys Apakah nanti orang-orang yang full release nggak bisa dapetin dia Sekarang-sekarang ini Misalkan contohnya Ya banyak orang yang udah ngeliatin banner berikutnya adalah ya ini Orang yang dari data mining dan sebagainya Cuman gue nggak akan ngeberitain itu Karena itu abu-abu banget guys ya Gue nggak ngeberitain berita yang abu-abu Jadi tuh bener-bener abu-abu banget Di game sebelah aja amai-amai Sama-amai seternyata yang keluar siapa gitu ya Dan udah 23 tahun kemudian nggak keluar-keluar juga Jadi gue nggak terlalu peduli dan nggak terlalu percaya sama data mining guys ya Jadi yaudah tunggu ada official newsnya aja Gue akan beritain ke kalian Cuman intinya tentu aja setelah banner ini Bakal ada banner baru Yang dimana karakter dia ini guys Nggak bisa dinikmati atau nggak bisa digacah Sama orang-orang yang main di full release guys Ya walaupun sebenernya disini juga ada notenya ya Ini draw item atau dia lah ya Si Jong-In mungkin bakal ada lagi di future draw Jadi intinya bakal ada rerun lah Cuman ya ini langsung power creep ya dari sini Kalau misalkan ternyata Jong-In ini Overpower banget ternyata di late game Misalkan gitu ya Ya dan yang di full release nggak bisa mendapatkan ini Kecuali kalau misalkan di next banner ya Ini badai cerita ya Di next banner ya Karakternya lebih OP daripada Jong-In Jadi orang-orang yang main di early access Resource udah abis Justru kesempatan buat orang-orang yang main di full release Buat mendapatkan karakter tersebut guys Jadi ya adil lah gitu entahlah Dan yang terakhir nggak cuman banner Yaitu adalah event-event ini guys Disini ada event collect letter Yang hanya 22 hari lagi Dimana berarti resource ini Nggak bisa didapetin sama orang-orang yang main di full release guys Berikutnya ini ada hunter preview Mungkin ini nggak seberapa Special dice ya Ini ada special dice juga Yang semua resource ini Semua resource di sebelah sini juga Nggak bisa didapetin sama Orang-orang yang main di full release Dan kalau misalkan nanti Di full release ada event baru Yang mereka bisa dapetin Kita juga yang main di early access bisa dapetin juga Jadi ya tetep aja Nggak bisa rata Nggak bisa sama rata gitu guys Jadi udah ketinggalan di 3 hal itu Event, banner, dan progress Dan ya oke Itu mungkin bukan halangan ya Kalau misalkan si gamenya itu bisa Ngasih sesuatu hal yang lebih Untuk orang-orang yang main di full release Ya mungkin disini gue akan sedikit menganalisa Kira-kira apa yang gamenya akan lakukan Supaya progressnya atau nggak Paling nggak ya Account yang main di early access Sama yang nggak tuh Progressnya jadi nggak sejauh itu gitu guys Mungkin yang pertama adalah Orang-orang yang baru main di full release Yang baru buka account Atau baru Bikin account di full release Bakal mendapatkan resource tambahan Yang mungkin nggak didapetin Sama orang-orang yang main di early access Kalau misalkan kita yang main di early access Buat orang-orang yang re-roll Contohnya ya Kita cuma bener-bener ngedapetin Cekin ini aja Ya Dua ini doang gitu ya Dan hadiah pre-registrasi juga Baru dikasih nanti Cuma kalau untuk hadiah pre-registrasi Mungkin dapet semua lah ya Cuma mungkin untuk orang-orang yang main di versi full release ya Kalau misalkan pengen dibikin adil Mereka dikasih hal lebih Ketika nanti baru bikin karakter gitu Jadi Kayak ada sebuah event Yang ngasih reward dan resource tertentu Buat orang-orang yang baru bikin account Itu satu guys Cara kedua mungkin ya itu adalah Si banner Tadi yang gue bilang itu guys Mungkin banner berikutnya Banner yang lebih E-catching Yang lebih mungkin lebih Kita bisa bilang lebih OP lah gitu guys Taruh lah Ya ini gue gak tau bener atau gak Taruh lah yang keluar He-in Dimana udah mawaifu Misalkan Terus Lebih GG juga Misalkan Atau dia light ya Dimana light Damager Mungkin dibutuhkan banget Di early stage Sampai ke igris Ke atas gitu ya Taruh lah Dia dibikin jadi light Damager light Yang OP banget ya Yang bisa ngegendong Sampai ke igris gitu ya Dan mungkin gak semua orang Yang main di reakses Ngumpulin tiket ya Ngumpulin stone ya Yang bisa ngambil Ya in juga gitu guys Walaupun Kalau yang top up Tetap bisa ngambil gitu ya Tapi kan intinya Yang free player Gak bisa ngambil Kalau misalkan dia tuh udah Abis-abisan di jong in guys Nah jadi mungkin Ya Re-rollan mereka Mungkin bakal lebih bagus Karena isinya Hero yang lebih OP Mungkin yang bisa nolong Sampai ke igris Ya cuman paling gak Kalau misalkan dia bisa Ngawin karakter yang bisa nolong Di progress game media Mungkin itu bakal jadi Hal yang bagus banget guys Buat orang-orang yang main Di full release Ya jadi itu aja Intinya guys Buat kalian ya Yang butuh informasi Seputar full release Dan early access Apa bedanya Gimana Harus apa Jadi menurut gue Selagi kalian bisa Disini masih lama banget ya Early accessnya Saran gue Selagi kalian bisa Mendingan main Dari early access guys Ya walaupun Misalkan nanti Taruh lah Ada keuntungan Ketika kalian main Di full release Ya kalian tinggal Bikin akun baru aja Dengan mudah gitu ya Atau itu bisa jadi Bisa dijadiin Second account kalian Kalau misalkan Di akun pertama Lagi stuck Ya jadi saran gue Buat kalian Paling gak Favorers-favorers gue guys Buat yang baru nonton doang Belum bikin Belum main Saran gue main aja Cara downloadnya Gampang banget guys Gak butuh strategi Kecuali yang di iOS Ya gue gak tau Kalau misalkan Yang di Android Tinggal download di tab-tab Gak butuh VPN Langsung main Di PC juga sama Pertamanya doang Butuh VPN Download dan main Yang gak butuh VPN Jadi udah gampang banget Gitu ya Dan VPNnya Kalian tinggal Setting ke Kanada Atau ke Thailand aja Gak butuh strategi khusus Untuk main di PC Atau di Android Oke informasi kedua Yaitu yang paling Banyak kita tanya lagi Adalah PT yang kebawa guys Nah ini sebenernya Gue belum terlalu Bisa mengkonfirmasi guys ya Apakah PTnya tuh Kebawa Atau enggak guys Nah cuman Kalau misalkan Kalian lihat Di sebelah sini ya Ada bacaan Draw of the same type Share draw point guys Sedangkan Di banner yang biasa Gak ada tulisannya guys Nah jadi Ini tuh kayak ngasih tau Banner rate up Itu tuh Ngeshare draw point Ngeshare PT ya Kalau kita kan bilangnya PT gitu Sebenernya kan Kalau PT itu kan Ini nya nih Di 80 PT gitu ya Nah proses menuju ke Proses gacaan Dan menuju ke PT itu Ya disebutnya Draw point ya Pok jumlah kita Ngedrawnya gitu Draw point tuh guys Nah dia bilang Ya ini share Draw point ya Jadi draw yang sama Tipenya Ini yang banner rate up Sama banner rate up Berikutnya gitu ya Dia ngeshare Draw point Dan ya informasi ini Juga jangan ditelan Mentah-mentah guys Mungkin kalau Pengen aman Kalian gak usah Nabung PT Dan ya disini juga Gak ada keterangannya Kalau misalkan kalian tuh Setelah kalah Berikutnya jadi menang gitu ya Setelah PT Gak tau juga Gak ada bacaannya Dan gue juga gak yakin Seputar PT ini Sesuai sama tulisannya Atau enggak ya Share draw point Atau enggak Mungkin Ya kalau buat jaga-jaga Kalian gak usah Nabung PT guys Kalian simpen aja Misalkan pengen nabung Untuk Banner selanjutnya Nabung tiketnya aja Jangan nabung PT nya Jangan nabung draw point ya guys Jaga-jaga Kalau ini tidak terjadi gitu Dan disini juga Gue udah Taruh 3 Karena gue udah gak akan Gacha dia lagi Gue save semua Currency gue Untuk next banner Disini gue taruh 3 Buat ngebuktiin Nanti Ketika banner baru Apakah 3 Biji Draw gue ini tuh Masih ada Kayak gitu Dan ya Itu aja informasi dari gue Semoga berguna Buat kalian Saran gue Kalian share juga Temen-temen kalian ya Yang mungkin masih Menunggu full release Saran gue main sekarang aja Karena ya Mereka juga Secara gak langsung Kayaknya renin main sekarang aja Karena ntar server Bakal jadi satu Dan oke Seperti biasa Support channel ini Karena gue bakal terus Ngasih informasi yang menarik Seputar solo leveling Arise Sampai ketemu Di video yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax